Saya yakin teman-teman masih semangat ya untuk melanjutkan press briefing selanjutnya. Saya juga sangat bersyukur pada hari ini Pak Hose masih bisa mendampingi kita untuk merespon beberapa pertanyaan yang diajukan dan sebagaimana biasanya juga ada Pak Yuda yang akan merespon beberapa isu terkait masalah perlindungan warga negara. Rekan-rekan sekalian karena substansi utama yang akan disampaikan sebenarnya pada briefing adalah menyangkut hasil ASEAN-TASIA Summit dan teman-teman sudah sama-sama mendengarkan apa pokok-pokok hasil dari pertemuan tersebut. Maka dalam sesi ini kita hanya akan langsung merespon beberapa pertanyaan yang sudah disubmit dan disampaikan oleh rekan-rekan sekalian sebelumnya. Dan untuk itu saya akan mengundang Pak Hose terlebih dahulu untuk merespon dua pertanyaan terkait ASEAN dan terkait dengan Code of Conduct on the South Tennessee. Saya persilahkan Pak Hose. Terima kasih Pak Pak Kajasan, selamat menikmati teman-teman semua. Mereka pertanyaan, apakah TGT ASEAN sudah dipastikan dilaksanakan secara berjual? Dapat dikatakan bahwa pasti dilaksanakan secara berjual. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni. Agendanya sampai sejauh ini belum diberikan seperti diketahui bahwa tanggal 26 Juni itu adalah hari Jumat. Jadi juga sekarang dimintakan kepada TGT untuk mengatur waktu agar memberikan waktu kepada para palmiah rakyat yang akan melakukan selamat. Jadi ini jawabannya adalah bahwa pasti. Nah apa tema isu besar KTT? Tema isu besarnya adalah ASEAN cohesive and responsive. Maaf, cohesive and responsive ASEAN. Itu tema besar yang akan dibawakan pada saat KTT ke-36 itu. Antara lain pembahasannya agenda secara umum. Yaitu mid-term review, isu-isu kawasan dan global dan external relations. Jadi isunya umum sekali, terserah kepada para kepala negara, kepala pemerintahan untuk mengangkat isu apa. Apa saja bisa gitu. Isu-isu kawasan tentu saja tidak bisa terlepas dari, maaf, isu-isu kawasan dan global tentu saja tidak bisa terlepas dari COVID-19 dan post-pandemic recovery. Tentu saja akan dibahas dan kemungkinan besar Indonesia, Pak Presiden juga akan mengangkat isu itu. Kemudian ada isu external relations. Pada saat ini beberapa negara, beberapa negara telah mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota, mitra negara ASEAN. Baik itu full dialogue partner maupun sectoral dialogue partner atau development partner. Jadi ini salah satu isu yang akan dibahas oleh para kepala negara ASEAN. Dalam KTT ke-36 tersebut, sebagaimana teman-teman semua sudah tahu dari dalam briefing kita sebelumnya, hanya sekedar untuk remind bahwa ada selain KTT pro-per-ASEAN, ada juga interface dengan pemuda, juga dengan ASEAN Business Advisory Council, dan juga ada dengan ASEAN Interparlementary Assembly. Jadi ada interface tiga itu, kemudian ada juga KTT khusus yang mengenai Women Empowerment. Semua itu belum ada, sampai saat ini belum ada agenda yang disirkulasi oleh Ketua, tentu saja sedang disiapkan oleh Ketua, dan kami harapkan dalam beberapa hari mendatang ini sudah dapat agenda yang akan disirkulasikan oleh Vietnam. Ini mengenai KTT ASEAN. Kemudian, apakah ada isu khusus seperti Laut Cina Selatan yang akan dibahas oleh beberapa negara Indonesia bersama Filipina, Vietnam, dan Malaysia? Saya bisa katakan bahwa pada KTT itu tidak ada satu isu khusus yang akan dibahas bersama. Jadi terbuka seperti tadi, ada agendanya, dan silakan setiap kepala negara bebas untuk mengangkat isu apa saja. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia dan ASEAN optimistik bisa menyelesaikan Code of Conduct di Laut Cina Selatan? Terlihat bahwa semakin agresifnya mengklaim perairan Laut Cina Selatan. Nah, Cina mengklaim Laut Cina Selatan. Dapat kami sampaikan bahwa sekedar untuk refresh our memory bahwa Code of Conduct ini sebenarnya sudah selesai first readingnya. First readingnya sudah diselesaikan. Dan tahun ini sebenarnya direncanakan second readingnya akan diselesaikan juga. Sebelum kita tahu bahwa arah COVID ini sebenarnya ada suatu rangkaian pertemuan yang sudah direncanakan, yaitu pada bulan Februari di Brunei tertunda karena COVID-19. Kemudian di Filipina, itu sudah direncanakan pada bulan Mei tahun ini juga. Indonesia akan host pada bulan Agustus dan Cina akan host pada bulan Oktober. Sehingga direncanakan tahun ini second reading itu bisa diselesaikan. Namun karena ada COVID, jadi masalah penyelesaian second reading itu menjadi pertanyaan. Sejak mana masalah COVID ini akan subside sehingga kita akan memulai kembali negosiasi draft, single draft, Code of Conduct tersebut. Seperti diketahui teman-teman bahwa negosiasi Code of Conduct itu tidak bisa dilakukan secara virtual. Itu beda itu. Jadi sulit sekali untuk mengadakan negosiasi Code of Conduct ini secara virtual. Jadi kita akan tunggu sampai suasananya membaik sehingga kita bisa memulai kembali perundingan Code of Conduct. Kita tahu bahwa apakah optimis? Tetap harus optimis. Karena apa? Karena yang tergantung pada komitmen dan kemauan politik. Kemauan politiknya sudah ada. Dari Asia maupun dari RRT sendiri, kita tahu bahwa Premier Leketian sudah menyampaikan secara terbuka bahwa China merencanakan menyelesaikan Code of Conduct. Ini bahkan tahun depan, tahun 2001 itu diharapkan dapat menyelesaikan Code of Conduct tersebut. Namun ada force major yang sedang kita hadapi sehingga kemungkinan besar itu tertunda. Bahwa ada insiden-insiden di lapangan, justru ini kita semakin perlu Code of Conduct itu. Untuk bisa reduce tension, untuk bisa ada confidence building measures yang lebih baik, preventing incidents dan managing incidents itu. Bahwa optimis ya, sekali lagi kami tetap optimis bahwa COC ini akan diselesaikan. Dengan harapan bahwa apa yang kita bahas di meja perundingan juga bisa terreflexikan di lapangan. Jadi tidak hanya di meja perundingannya baik-baik, tapi di lapangan terjadi hal-hal lain. Saya kira demikian Pak Jase yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Pak Osir atas penjelasannya. Pak Osir sudah lagi siap lagi di putri salit ya. Pak Pak, bersama teman-teman yang mengeri asal usia dengan keinginan teman-teman. Jadi ya Pak Osir meninggalkan kita, kalau belum ada mungkin yang masih ingin bagian orang Pak Osir. Kita harus berapa yang lain ya. Dan kan sekalian, kita sekarang mungkin bisa berkali pada beberapa isu terkait perhitungan WNI yang kalau saya lihat Adelis bertanya-tanya sampai tangan-tanya. Jadi isu ini tetap menjadi satu topik yang memperlukan. Untuk itu saya akan mempersilahkan Pak Yuda untuk memberikan respon langsung atas beberapa hal yang ditanyakan oleh teman-teman dari media. Silahkan. Terima kasih Pak Faijasa. Terima kasih Pak Faijasa. Jadi kami mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman semua. Ada enam pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faijasa. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Mbak Fathia dari POE Bagaimana perkembangan kasus 2 ABK yang terjun di Laut Selat Malaka Langkah apa yang sudah dilakukan, bagaimana investigasi Dan bagaimana menurut Kemenlu apakah moratorium perlu dilakukan Pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Mbak Devina dari Kompas Apakah 12 ABK lagi di Indonesia ABK Indonesia di kapal Lusing Yuan Yu 901 Apakah sudah dipulangkan dan bagaimana perkembangan investigasi Jadi kami coba menjawab secara bersamaan dua pertanyaan tersebut Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan pada test briefing sebelumnya Dua ABK waga negara Indonesia telah memutuskan untuk loncat Dari kapal Lusing Yuan Yu 901 Dan kejadiannya di sekitar perayaan Selat Malaka Kemudian kedua ABK kita tersebut ditemukan oleh nelayan pada tanggal 6 Juni 2020 Diselamatkan Kedua ABK tersebut berasal dari Kabupaten Pematang Siantar Dan juga berasal dari Sumbawa Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak KORI Polda Kepri telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini Pada tanggal 15 Juni yang lalu Polda Kepri telah menetapkan 3 tersangka terhadap kasus ini Berdasarkan hasil penyelidikan Dan keduanya diberangkatkan oleh PT MTB yang berada di Jawa Tengah Dan Direktur maupun Komisaris dari PT MTB ini sudah juga ditangkap Dan menjadi tersangka oleh Polda Ditetapkan oleh Polda Jawa Tengah Untuk kasus ABK yang lain Lalu selanjutnya dapat kami juga sampaikan Kementerian Luar Negeri tentu bekerjasama dengan KBR kita di Beijing Telah menyampaikan komunikasi-komunikasi melalui jalur diplomatik Untuk menyampaikan concern terhadap berbagai kasus yang muncul Yang dihadapi oleh para ABK kita Dalam hal ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa Kem Lu RRT, Kem Tang RRT, dan juga Pem Prof Leoning Pemkot Dalian Dan instansi perikanan traket di Tiongkok Telah melakukan langkah lebih lanjut Memenuhi permintaan kita Dan dalam hal ini Pemkot Dalian telah membentuk Satgas antar Departemen untuk melakukan investigasi Yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan Yaitu terkait dengan pelarungan jenazah Pembayaran gaji Kondisi di atas kapal dan isu-isu lainnya Nah menindaklanjuti hal ini juga Kementerian Luar Negeri siap bekerjasama Membantu memfasilitasi Kepolisian Republik Indonesia Jika memerlukan kerjasama investigasi Dengan pihak RRT melalui mekanisme mutual legal assistance Lalu terkait dengan kebijakan moratorium Tentunya kebijakan ini perlu dibahas Antar kementerian lembaga Selain dengan kebijakan tersebut Tentunya kita juga perlu melakukan perbaikan Perbaikan terkait dengan tata kelola penempatan kita Sehingga pelindungan ABK kita sudah dimulai sejak dari hudu Hingga nanti ke hilang Pertanyaan yang ketiga disampaikan oleh Kompas juga Terkait dengan bagaimana KBRI-KJRI Mengkoordinasi pertolongan bagi pekerja migan kita Yang terpaksa harus pulang Di tengah isolasi di sejumlah negara Dan saat mereka tiba di dalam negeri Apakah ditanggungi Kemlu atau kementerian lainnya Jadi dapat kami sampaikan bahwa Penyebaran COVID-19 Yang sudah menyebar di banyak negara Berdasarkan situasi report terakhir WHO Ada sekitar 216 negara yang terdampak Banyak negara yang telah melakukan kebijakan Pembatasan pergerakan Bagi penduduk di satu negara tersebut Dan tentunya ini juga berdampak Kepada waga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut Perwakilan RI di seluruh dunia Ada 29 perwakilan RI 129 perwakilan RI Dan juga KDI kita di TIP Yang terus memantau dan memberikan bantuan Kepada waga negara kita yang terdampak Terhadap kebijakan pembatasan Yang dilakukan oleh negara setempat Ada dua hal utama yang kita lakukan Yang pertama adalah tentunya Kita memberikan bantuan logistik Kepada waga negara kita yang paling terdampak Dan yang paling rentan terhadap kebijakan Pembatasan pergerakan tersebut Hingga saat ini tercatat total 481.858 paket bantuan Telah didistribusikan oleh perwakilan-perwakilan kita Kepada masyarakat Indonesia yang paling terdampak Dalam catatan kami Waga negara Indonesia yang paling terdampak Adalah kelompok pekerja migran Indonesia Yang bekerja sebagai guru harian lepas Jadi tidak mempunyai majikan tetap Sehingga itu menjadi salah satu fokus utama Dari perwakilan kita untuk kita dapat berikan bantuannya Lalu bentuk bantuan yang kedua tentunya adalah fasilitasi Pemulangan Dalam konteks ini adalah fasilitasi Menggunakan mekanisme repatriasi mandiri Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja telah menyampaikan himbauan juga Kepada pekerja migran kita terutama Dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah menyampaikan himbauan juga kepada para mahasiswa Kita yang sedang belajar di luar negeri Jika memang kondisinya masih memungkinkan Untuk tetap tinggal Tetap tinggal di negara tersempat Tapi jika dalam suatu situasi tertentu Mereka harus pulang ke Indonesia Sebagai contoh Untuk pekerja migran kita yang telah selesai masa kontra kerjanya Atau mahasiswa yang telah selesai masa studinya Sehingga pisahnya akan segera habis Dan harus segera pulang ke Indonesia Maka perwakilan RI siap untuk membantu Memfasilitasi kepulangan mereka Melalui mekanisme repatriasi mandiri Dalam hal ini Dalam situasi pembatasan pergerakan tersebut Peran KBRI adalah untuk membuka akses Membuka akses-akses penerbangan Baik itu penerbangan komersial Maupun penerbangan unscheduled commercial flight Dalam catatan kami Fasilitasi bantuan yang telah diberikan oleh pewakilan kita Di seluruh dunia Tercatat terdapat 8.103 wagen negara kita Yang telah difasilitasi kepulangannya Melalui mekanisme repatriasi mandiri 8.103 tersebut tersebar di 48 negara Lalu kemudian Kementerian luar negeri Dalam proses ini juga tentunya bekerjasama Dengan erat Dengan gugus tugas nasional Pencepatan penanggulan COVID Dan juga kementerian lembaga terkait Untuk memastikan bahwa Seluruh wagen negara Indonesia Yang kembali ke Indonesia Dapat mematuhi protokol kesehatan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Untuk mencegah terjadinya imported cases Seperti itu Jadi beberapa langkah Seperti pengecekan Setiap wagen negara Diwajibkan untuk melakukan pengecekan PCR Jika mereka tidak bisa melakukan di luar negeri Maka pengecekan PCR Dilakukan di Indonesia Dan kemudian menjalani wajib karantina Hingga hasil tes PCR-nya keluar Lalu pertanyaan keempat Terkait dengan situasi wagen negara Indonesia Yang terinfeksi di Arab Saudi Yang jumlahnya terus bertambah Untuk 175 WNI yang stabil Mayoritas statusnya bekerja sebagai apa Dan untuk 125 WNI yang terinfeksi di Malaysia Bagaimana kondisinya Kami coba jawab Jadi berdasarkan data kami Mungkin kami memberikan koreksi Yang benar Berdasarkan data yang kami ada Sehingga saat ini Per 16 Juni 2020 Terdapat 141 wagen negara Indonesia Yang terjangkit COVID-19 di Arab Saudi 76 masih dalam perawatan 42 dinyatakan sembuh Dan 23 orang meninggal dunia Sebagian besar wagen negara kita Yang terjangkit COVID-19 ini Adalah kelompok pekerja migdan kita Terutama berada di Mekah, Madinah, dan juga Jeddah Karena memang penyebaran COVID-19 masih relatif tinggi di sana Penambahan ini juga terjadi karena memang Pemerintah Saudi melakukan tes secara masif Kepada penduduk yang ada di sana Lalu untuk di Malaysia Berdasarkan data terakhir yang kami dapat Jumlah wagen negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 Terdapat 167 orang WNI Dengan detil sebagai berikut 125 orang dalam perawatan 40 dinyatakan sembuh Dan 2 meninggal dunia Otoritas kesehatan Malaysia Melakukan perawatan kepada wagen negara kita Untuk detilnya memang Tidak dibuka oleh otoritas tempat Karena alasan privasi Lalu pertanyaan yang kelima Terkait soal Kasus pencurian tas Louis Vuitton Oleh seorang WNI Di Melbourne Bagaimana langkah-langkah KJRI Dalam melakukan penampingan hukum Dan bagaimana kelanjutannya Jadi dapat kami sampaikan bahwa Segera setelah KJRI kita mendapatkan informasi Mengenai kasus ini Langsung Ibu Conjen Melbourne Bersama staff telah menemui keluarga yang bersangkutan Yang kebetulan juga tinggal di Australia Untuk menjelaskan mengenai prosedur hukum Yang ada di Australia Termasuk juga bentuk-bentuk bantuan Yang dapat diberikan oleh pihak KJRI Jika keluarga memang meminta Dalam pertemuan tersebut Pihak KJRI mendapatkan informasi bahwa Pihak keluarga telah menunjuk Pengacara untuk melakukan penampingan hukum Terhadap yang bersangkutan Dan berdasarkan informasi juga Tanggal sidang untuk kasus ini Dijadwalkan pada tanggal 2 Oktober 2020 Dalam hal ini tentunya 799 warga negara Indonesia Anggota jamaah tablik Yang tersebar di 7 negara Yang sedang kita upayakan pemulangannya ke Indonesia Jadi sebagai detail kami dapat sampaikan Dari 799 WNI tersebut 751 ada di India 13 ada di Nepal 12 ada di Oman 10 ada di Malaysia 7 ada di Pakistan 5 ada di Nigeria Dan 1 ada di Thailand Dalam catatan kami Tidak ada anggota jamaah tablik Yang berinfeksi COVID-19 saat ini Semuanya sudah Ada yang sebelumnya mengalami sakit Tapi semuanya saat ini sudah dinyatakan Sebuh saat ini Demikian 6 pertanyaan Yang sudah kami respon Terima kasih Pak Pihak Terima kasih Pak Jika Terima kasih Pak Pihak Seusai beliau menghadiri Ministerial Coriting Group On COVID-19 MCGC Di situ Ibu Melu secara jelas Dan tegas menyampaikan Indonesia sangat mendorong Kolaborasi global Dari mulai manufaktur Penelitian dan lainnya Dari para pemaku kepentingan Untuk percepat Pengembangan vaksin COVID-19 Dengan sendirinya Itu menjadi pegangan Kementerian Negeri Dalam terus Memperjuangkan Kerjasama Internasional Bagi Pengembangan vaksin itu sendiri Strategi Pemerintah memang adalah Pertama Kita sudah membeli Konsursium nasional Yang dikembangkan Yang bertugas untuk Mengembangkan vaksin Indonesia sendiri Dan Bagaimana melalui Jalur diplomasi Kita bisa bekerjasama Untuk juga Mempersepat Proses Pengembangan Melalui Kerjasama Internasional Jadi pada intinya Memang Dari satu sisi Kita mencoba Meningkatkan Kemandirian kita Untuk membangun Satu kapasitas Namun di sisi lain Pemerintah juga Terus mengupayakan Kerjasama Dengan pihak Internasional Di antaranya Bio Farma Telah melakukan Engagement Dengan pihak asing Dan dalam waktu dekat Juga sebenarnya Hal-hal yang serupa Sudah diperjuangkan Sekolah-sekolah kita Antara lain di Beijing Hal-hal ini nanti Akan disampaikan oleh Ibu Menteri Lonegeri Besok di istana Saat beliau Berbicara mengenai Kerjasama Internasional kita Dalam pengembangan Vaksin Pertanyaan selanjutnya Adalah Mengenai Dari Wela Ibu Wela Dari INEWS Mengenai pengumuman Dari Inggris Asa ditemukannya Obat Untuk Penanganan COVID-19 Pada prinsipnya Semua temuan itu Adalah baik Karena pada saat sekarang Inilah yang ditunggu-tunggu Oleh masyarakat Internasional Bagaimana kita bisa Memitigasi dampak Dari COVID-19 Dan penemuan obat Yang secara klinis Bisa juga Diatakan berhasil Tentunya akan Menjadi perhatian Masyarakat Internasional Kita mencatat bahwa BUMN kita Misalnya Kimia Pharma Adalah salah satu BUMN Yang mengembangkan Obat kurang lebih Serupa dengan Apa yang Saat sekarang Diumumkan oleh Pihak Inggris Jadi pada intinya Semua negara Berlomba-lomba Secara positif Semua pihak Yang mau produksi Obat Semua juga Mencoba Datang dengan Satu obat Yang bisa Mengatasi COVID-19 Dan Semua temuan itu Apa yang disebutkan Sebagai satu temuan Itu situasi yang baik Dan akan membantu Masyarakat Internasional Di selanjutnya Repertanya dari Mbak Uwela juga Mengenai Apa yang disebutkan Yang akan digelontorkannya 14 triliun oleh Inggris Untuk pengadaan Vaksin COVID-19 Seringat global Yang pun Kami garisbawahi Bahwa Baik Indonesia Dan Inggris Tergabung dalam International Coordination Group Yang diprakasai Atau diinisih oleh Kanada Dalam pembahasan Isu-isu terkait COVID-19 Dan Pengembangan Vaksin Tentunya Ini adalah Satu forum Yang sudah melibatkan Kedua negara Dan diharapkan Melalui forum ini Juga kita bisa Come up Atau datang Dengan satu Proposal Pengembangan Vaksin itu sendiri Jadi dengan Dalam prinsipnya Indonesia dan Inggris Sudah berada Dalam satu grup Yang memang Fokus untuk Penanganan Pengembangan Vaksin Melalui satu Inisiatif Yang didorong Melalui International Coordination Group Jadi secara Kelembagaan Kita sudah terlibat Dalam satu Organisasi Yang memiliki Tujuan yang sama Dengan pihak Inggris Pertanyaan selanjutnya Mengenai Dari Kristi Suara Pembaruan Ini juga Hal-hal yang mungkin Bisa disimak Besok Saat Ibu Menteri Luar Negeri Menjelaskan Mengenai Kerjasama Internasional Kita dalam Pengembangan Vaksin Rekan-rekan Sekalian Sekarang Beralih Ke isu Bilateral Dan regional Ada pertanyaan Dari Australian Financial Review Dan juga Kompas Melihat Perkembangan Adanya ketegangan Di selanjutnya Korea Dan juga Dalam hubungan Antara India China Pada prinsipnya Indonesia Mengikuti Dari dekat Berbagai Perkembangan Ini Dan tentunya Kita berharap Pihak-pihak yang terkait Dapat Melakukan Langkah-langkah Bagi peradaan Ketegangan Karena pada saat Sekarang Dimana Masyarakat Internasional Terfokus Pada upaya Penanganan Masalah Covid Tentunya Setiap Perkembangan Internasional Yang berpotensi Menimbulkan Instabilitas Akan juga Mengganggu Upaya Bersama Internasional Untuk Mengatasi Covid-19 Ada Pertanyaan Lanjutan Terkait Isu ini Oleh Australian Financial Review Mengenai Kaitan Ketegangan Hubungan Antara India Dan China Dalam Upaya Melihat Peran Keikut Sertaan India Dalam Arsep Sejauh Yang kita Ikuti Dalam Pembahasan Arsep Sejauh Ini Negara-negara Yang sudah Tergabung Dalam Arsep Atau Sudah Mengikuti Arsep Masih Terus Melakukan Pendekatan Untuk Mengikutkan India Dalam Kediasama Arsep Itu sendiri Jadi Kita Belum Bisa Memberikan Satu Hasil Yang Konklusif Karena Perjanjian Itu Sendiri Diharapkan Berdiselesaikan Setelah Semua Liga Grafting Diharapkan Akan Selesai Pada Tahun 2020 Ini Rekan-rekan Sekalian Ada Dua Pertanyaan Terkait Travel Bubbles Dari Kyoto Dan Voice of America Saya Juga Menyampaikan Rekomendasi Agar Teman-teman Mengikuti Briefing Yang Disampaikan Menteri Luar Besok Di Istana Karena Salah Satu Hal Yang Diangkat Beliau Terkait Dengan Progres Atau Kemajuan Travel Ballam Konteks Indonesia Rekan-rekan Sekalian Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Asahi Simbun Mengenai Laut Cina Selatan Dan Submission Yang Dia Lakukan Dalam Respon Submission China Di UN Pada Intinya Penyampaian Nota Hanya Menegaskan Kembali Posisi Indonesia Apa yang dilakukan oleh Indonesia Dalam Respon Nota Disampaikan RRT Sebenarnya merupakan Penegasan Kembali Posisi Indonesia Yang Konsisten Dan Sebenarnya Posisi Indonesia Sudah pula Diketahui oleh Publik Namun Melalui Submisi Itu Maka Submisi Itu Merupakan Korespondensi Diplomatik Yang Kemudian Dipercatat Dalam Forum DDD Jadi Itu Prinsipnya Mengapa Kita Juga Mengeluarkan Nota Diplomatik Untuk Pertegas Kembali Posisi Indonesia Atas Isu Cina Selatan Pertanyaan Dari Votia Dari Voice Of Amerika Mengenai Strategi Khusus Dalam Penanganan Etiket Atau Apa yang Direncanakan Atau Statement Israel Melakukan Pendudukan West Tepi Barat Kalau Strategi Tidak Bisa Kita Sampaikan Setelah Terbuka Karena Dengan Demikian Yang Kita Ingin Garis Bawahi Adalah Indonesia Khususnya Menteri Luar negeri Telah Sangat Aktif Sejak Beberapa Waktu Lalu Untuk Terus Menggalang Posisi Bersama Negara-negara Di dunia Untuk Secara Tegas Menolak Apa yang Disebut Dengan Niat Israel Untuk Menduduki Wilayah Terbi Barat Dengan Demikian Kita Berharap Apa yang Bisa Digalam Pada Saat Sekarang Dan Terus Kita Dalam Waktu Kedepan Dapat Menghindari Dunia Internasional Ketegangan Baru Akibat Tindakan Israel Yang Dijanjikan Akan Dilakukan Pada Bulan Juli Nanti Awal Juli Menteri Luar negeri Telah Menyampaikan Cukup Banyak Surat Kepada Mitra Termasuk Bada Sekedian BDB Dan Apa Upaya Diplomatik Yang Kita Lakukan Mendapat Tanggapan Yang Sangat Positif Termasuk Saat Diadakan Extraordinary Meeting OIC Berapa Membangun Momentum Momentum Internasional Untuk Memberikan Tekanan Politis Dengan Demikian Harapan Kita Bersama Apa Disebutkan Oleh Israel Niatan Dudukan Tidak Dilakukan Kenakan Sekalian Saya Rasa Saya Sudah Meng-cover Banyak Hal Menyangkut Apa Yang Ditanyakan Ada Satu Melalui Aktivitas Tiongkok Di Laut Cina Selatan Di Dekat Praira Natuna Sebenarnya Ingin kami Garis Bawahi Adalah Dari Sisi Hukum Hukum Internasional Kita Sangat Yakin Apa Yang Menjadi Penatapan Batas Wilayah Kita Selah Mendapat Kejelasan Dari Hukum Dan Dapat Dibenarkan Dari Hukum Internasional Namun Yang Tentunya Perlu Terus Diaktifkan Adalah Aktivitas Di Wilayah Sekitar Natuna Apakah Dalam Konteks Perikanan Dalam Konteks Pembangunan Dan Demikian Dengan Tingkat Kehadiran Tinggi Maka Presence Indonesia Wilayah ZEE Kita Lebih Merupakan Penegasan Bahwa Wilayah Tersebut Secara Hukum Internasional Adalah Wilayah Indonesia Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Rekan Rekan Sekalian Kami Mencatat Bahwa Semua Hal Yang Danyakan Sudah Kami Coba Cover Sekali lagi Terima kasih Atas Partisipasi Rekan Sekalian Dalam Press Briefing Pada Surah Hari Ini Kami Tidaskan Kembali Mengundang Rekan Sekalian Untuk Hadir Dalam Acara Press Briefing Ibu Menteri Loh Ngedi Istana Besok Hari Kan Ada Beberapa Hal Yang Ditanyakan Oleh Rekan Rekan Akan Lebih Relapan Apabila Disimak Langsung Penyampaian Oleh Menteri Baik Kemankan Sekalian Selamat Sore Sekian Dari Kami Berdua Tadi Bertiga Dengan Pak Hose Sampai Kita Ketemu Kembali Di Minggu Yang Datang Assalamualaikum Warah Wabarakatuh